Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi di youtube channelnya Pebriana Helmet Nah di video kali ini, gue mau komparasi helm lagi nih Seru banget kayaknya nih harganya sama Dan untuk tampilannya looknya sama-sama keren ya guys Tapi sebelum videonya dimulai, gue mau ingetin buat temen-temen Seperti biasa, di subscribe channel Pebriana Helmet Dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya Oh iya temen-temen nih, kalian jangan salah tafsir ya Nah gue gak ganti-ganti jaket nih, itu jangan salah tangkap ya Gue ini udah mandi, tiap hari gue mandi guys Dan setiap bikin video pastinya bajunya baru Ya ngebedain, ini gue pake jaket ini terus Bukan apa-apa guys Tapi gue lagi seneng pake jaket terbaru dari twist ini Karena ini jaketnya keren banget ya Bikin gue lebih pede lagi pas bikin video guys Buat temen-temen yang mau kayak gue biar lebih pede Tiap tampil di acara apapun atau momen apapun nih Boleh kalian order jaket twist ini disini ya guys ya Di instagramnya twist.id Buruan karena stoknya ini terbatas banget Barangnya limited edition Dan setiap pembelian nanti beberapa orang terpilih Bakalan dapet bonus Jadi buat kalian yang penasaran Langsung aja di DM instagramnya twist Kita siapkan dulu barangnya ya guys ya Ini dia barangnya guys Jadi ini barangnya sudah ada di hadapan kita ya guys ya Barangnya tidak lain dan tidak bukan NJS, Skyros, dan helm GPX, NOVAX, P2 Mungkin ini harganya sama Makanya gue compare ya Ini bakalan seru banget menurut gue Kedua buah helm ini punya design yang menarik Dan emang dari segi look ini cakep banget Kedua buah helm ini Tapi dengan video ini kita bakalan cari Mana sih yang lebih worth it dengan harga yang sama Mana benefit yang lebih banyak dari kedua buah helm ini Kita mulai dari segi tampilan dulu ya Untuk dari segi tampilan Kedua buah helm ini menawarkan desain helm yang sporty Aerodinamis dan pastinya kekinian Karena kedua buah helm ini sangat viral banget Banyak banget pecintanya dan penggunanya ini udah banyak Tapi untuk dari segi desain Kedua helm ini bertolak belakang Kenapa? Dari bagian ventilasi Ventilasi headnya ini di bagian GPX NOVAX P2 Bukan yang model Mohawk atau yang model di tengah Di saat helm-helm yang sekarang kayak NJS, kayak Kyoto Memiliki ventilasi di bagian tengah Atau yang model Mohawk yang lebih gampang nih GPX tetap pakai model ventilasi yang di samping kiri dan di bagian kanan Untuk dari modelan ventilasi jujur Gue lebih suka yang model GPX ini Dari desain ventilasinya Disini dia agak menonjol keluar Jadi negesin bahwa helm ini tuh ventilasinya ada gitu kelihatan ya Sedangkan si helm NJS Skyros ini yang gue kurang suka Pertama dia modelnya Mohawk Gue kurang terlalu suka Dan si NJS Skyros ini untuk modelan ventilasi Di headnya dia sama kayak yang NJS ZX-1 Jadi gak ada pembeda menurut gue Coba dibikin lebih beda ya Biar gak terlalu mirip Karena ini tuh ngeplak banget ya Ini tuh ZX-1 versi Halpes Tapi meskipun begitu untuk di bagian ventilasi Kedua buah helm ini cocok Oke banget Dan ventilasinya Mekanismenya ini berfungsi Dan halus untuk mekanismenya ya guys Jadi bukan sekedar gimmick Di bagian ventilasinya Bener-bener berfungsi Nah untuk di bagian spoiler nih sekarang Kita puterin sedikit Nah NJS Skyros Sebenernya si helm NJS Skyros ini Untuk dari segi tampilan yang dari belakangnya Lebih banyak shape-nya Disini lekukan-lekukannya Tegas Bahwa si helm ini tuh aerodinamis Berbeda halnya dengan JPEX NOVAX P2 ini Di bagian lekukan-lekukan Di atasnya ini dia gak ada ya Jadi dia clean Datar Berbeda halnya dengan si EJS Skyros Untuk lekukannya disini Dia lebih teges Dan lebih banyak Tekukan-tekukan atau shape Yang ngebuat si helm ini Keliatannya jadi lebih gahar Lebih aerodinamis Untuk si JPEX ini Dia gak terlalu banyak main Di lekukan Di shape Tapi disini Untuk di bagian spoilernya Dia ada sedikit lekukan Dan tonjolan Jadi ini gak rata ya Gak bener-bener bulet Sebenernya Kalau kalian pegang Karena warnanya hitam Jadi keliatannya ini ngebulet Padahal disini tuh Ada tonjolan Di bagian kiri dan kanannya Untuk dari desain spoiler Kedua helm ini Menurut gue menarik banget Tapi untuk dari segi lancip Dan gede Lebih gede Di si helm JPEX NOVAX P2 Tergantung selera kalian Lebih suka Tipikal spoiler Yang seperti apa Tapi Jujur Kalau ngomongin spoiler Gue lebih suka yang Modelan kayak si Kairos ini Ada lekukan-lekukan Jadi ngebuat si Spoilernya ini Gak cuman gini doang Tapi ada lekukan-lekukan Ngebuat si spoilernya Lebih garang aja gitu ya Untuk di bagian Spoilernya Di bagian belakang Disini ada logo NJS Kairos SNI Dan disini JPEX juga Ada logo JPEX helmet NOVAX JPEX NOVAX DOT ya Dan sudah SNI Dia sudah DOT dan SNI Untuk di bagian sertifikasi Jadi untuk dari sertifikasi JPEX NOVAX Lebih unggul Karena dia sudah DOT juga Nah untuk dari bagian belakang Sekarang kita mundurin lagi Kita ke bagian depannya Guys Nah kenapa gue bilang Sekarang setara Karena kalau kemarin Kalau NOVAX P1 Pasti itu kalah Di bagian Viser Sekarang NOVAX P2 ini Hadir dengan Pembaruan Viser Yang sudah Resisten scratch Atau ketahanan Akan scratch itu Lebih rendah Karena dia sudah Dipasang Dilapisi Kayak anti scratch Untuk di bagian Viser nya Karena NOVAX P1 Seperti di video kemarin Yang gue bahas Di bagian Viser nya Rentan banget Buat scratch Nah perbedaannya Di bagian Viser ini Yang jelas Kalau NJS Kairos ini Warnanya light smoke Sedangkan si JPEX NOVAX ini Clear Eits Tapi tenang Biarpun Viser nya clear Tapi JPEX NOVAX P2 Punya penangkalnya Guys Nanti gue bakal kasih tau Penangkalnya Nah di bagian Viser juga Kedua buah helm ini Sudah pin lock ready Atau sudah bisa dipasang Pin lock Sama-sama Untuk pin lock nya ini Ukuran 30 Nah untuk dari segi tampilan Viser Kalau kalian gak terlalu Suka yang lancip banget NJS Kairos Menurut gue Dari segi tampilan Viser Masih aman Masih oke Masih sopan Berbanding kebalik dengan JPEX NOVAX P2 Untuk di bagian Viser nya Ini lancip banget Ya guys ya Ini kayak paruh burung Buat kalian yang lebih suka Yang lancip-lancip Di bagian Viser JPEX NOVAX P2 Ini cocok banget Dan satu lagi Buat teman-teman Yang suka helm Double Viser JPEX NOVAX P2 Solusinya Karena si JPEX NOVAX P2 Ini sudah dilengkapi Dengan Double Viser Atau Sun Viser Ya guys ya Nih Dia sudah ada Sun Viser nya Guys Sedangkan di NJS Kairos Yang Double Viser Itu hanya ada Di motif Jadi sayang banget Padahal Kalau dibikin Double Viser Menurut gue Adil-adil aja ya Karena di setara dia Kayak SP300 Itu juga Double Viser Dan NOVAX P2 Ini Untuk di bagian Double Viser nya Keren Seperti ini Untuk di bagian Viser Itu bagian selera Butuh yang Double Atau yang Single Balik lagi Ke kebutuhan kalian Tapi menurut gue Kalau gue jadi pembeli Di range harga yang sama Kalau ada yang menawarkan Benefit lebih Kenapa gak ambil Asal kalian tahu dulu Kualitasnya Dan JPEX P2 ini Menurut gue Untuk dari segi kualitas Double Viser nya bagus Jadi buat apa Harga sama Tapi kalau ada kelebihan Ya kenapa enggak gitu ya Jadi dia ada kelebihan Dibanding Si NJS Kairos ini Nah lanjut Dari tadi kita ngomongin Eksterior Sekarang kita bahas Ke bagian interior Ini sih yang jadi pokok Menurut gue Pentingnya dari sebuah helm Dulu dari tekstur Dan kualitas busanya Kita ambil Donut helm nya dulu Sebentar Sudah ambil Kira-kira mau Coba yang mana dulu guys Kita mau cek yang mana dulu NJS saya dulu kali ya Ini yang udah banyak Penggemar ya NJS Kairos NJS Kairos Nih masih ada sarung nya Kita taruh dulu guys Nah NJS Kairos ini Untuk di bagian busa Punya tipikal busa PP Yang lancip ya Atau meragak nekuk ke dalam Begitupun dengan si helm JPX Nova XP2 Dan si busa inner nya ini Atau chrome pad nya ini Dia bisa dilepas pasang juga Disini tertera tulisan NJS Kairos Coba kita cek dulu Dari ketebalan busanya Bagian busa di belakang Ini yang tengkuk kepala Ini ya Ini Nggak setebal JPEG Kayaknya Kemarin gue habis review JPEG itu busanya padat loh Yes Jadi seperti ini Dan untuk tekstur busanya Ya Seperti ini NJS Kairos Tipikal helm helm Tekstur busa Yang gampang berbulu Untuk si kain nya Ini pun sama nih Nanti kita cek JPX V2 Dan sistem pengunci Helm ini tuh Double D-ring NJS Kairos Sistem pengunci Double D-ring Kecuali yang V2 Itu microlock Intercom Slot intercom ready Glacier speed juga Jadi helm ini Sebenarnya Sudah paket komplit Sudah ada Glacier speed Intercom Sistem pengunci Double D-ring Sekarang kita bahas Ke si JPX Nova X V2 Kita cek Terlebih dahulu Untuk di bagian busa Untuk di bagian busa Jujur Di JPX ini Dia terlihat Sedikit lebih padat Dan dia Teksturnya masih sama Tipikal Kain-kain busa Yang gampang berbulu Di sini Take glass speed Di sini Take glass speed nya Itu berbeda Dibandingkan helm-helm Pada umumnya Di sini Di bagian EPS nya Di sini Ada tulisan Wearable glass Dan ada Gambar kacamata Jadi bukan Tag dia Ini nempel Ke si EPS nya Guys Nah untuk Sistem pengunci nya Sorry to say Di JPX V2 ini Masih Microlock Tapi untuk Microlock nya ini Dia sudah yang Berbahan Stainless Atau besi Untuk di bagian Microlock nya Dan Kedua helm ini Juga sama JPX juga sudah Intercom ready Sudah glass speed Dan untuk Di bagian busa Gue telah-telah Ini lebih padat Si JPX Nova X V2 Dan gue Udah coba Kedua buah helm ini Sebenernya Untuk dari segi Piting Jujur Ini lebih enak Si JPX Nova X V2 Karena Salah satu Kekurangan NJS Kalau menurut gue Di pipinya Agak susah nih Pipinya agak neken Tapi di atasnya Masih kopong Itu sih Salah satu Kekurangan piting Dari si NJS Nah JPX V2 ini Gue bilang enak Pitingnya bukan Tanpa alasan Karena untuk yang P1 Pitingnya menurut gue Agak sedikit kurang Dan Alhamdulillah Ini sudah dibenahi Oleh pihak JPX Di JPX Nova X V2 ini Dia lebih enak Untuk dari segi Pitingnya Kedua buah helm ini Ada di range harga 700 ribuan Sekarang Kita simpulkan Dulu nih Untuk dari segi Tampilan Gue lebih suka Si modelan JPX Kenapa Dia gak terlalu gede Meskipun Dia lebih clean Gak ada shape Atau gak ada Lekukan-lekukan Dari helmnya Tapi dengan Tampilan JPX Yang agak sedikit Lebih kecil Menurut gue Ini cocok Buat gue pakai Nah kita lanjut Nah untuk di bagian spoiler Emang ya NJS Skyros Spoilernya Modelan spoilernya Ini bagus Dan gue pun suka Sayangnya Ini si JPX Gak ada lekukan Di bagian spoilernya Hanya lekukan tipis Ngebuat si helm ini Kayak kelihatan Gak ada lekukan Dan spoilernya ini Terlalu gini ya Agak sedikit Nge-oval Jadi gak Ada tekstur Pas dipegangnya guys Nah sekarang Kita ke bagian Pfizer Yang sedikit vital Kalau ini JPX Nopax P1 Pasti gue bakalan Tetap berpaling Kalau ini JPX Nopax P1 Jujur Gue pasti bakalan Tetap pilih NJS Karena itu kacau banget Untuk di bagian Pfizer-nya Jujur Itu bukan hanya Kalian yang merasakan Dan kita pun Sebagai penjual Banyak nerima Keluhan seperti itu Dikira helmnya Gak inilah Padahal dari sananya Pfizer-nya ini Gampang banget Scratch ya Nah untuk hadir Sekarang P2 ini Bagian Pfizer Diperbarui Tetap Kita realistis Harga sama Fitur lebih unggul Jadi pasti JPX Nopax P2 ini Dibanding Helm NJS Kairos Di bagian Pfizer Lebih unggul Karena dia Sebenarnya ada Double Pfizer Dan jujur Untuk modelan Pfizer-nya Itu Yang model Lancip gitu ya Jadi itu Balik lagi ke selera Kalau untuk Pfizer Cuman sayangnya Ini masih clear Tapi bisa diakali Dengan si Double Pfizer Dari segi busa Jujur Lebih padat Si JPX Nopax P2 Untuk di bagian Busanya Tapi untuk Dari segi piting NJS Kairos pun Gak kalah Cuman satu Kurangnya Di bagian sini Di atas itu Dia masih agak kosong Dan menurut gue Terlalu luas Untuk ukuran L Dari sebuah Helm Halpes Dan Nopax P2 ini Aman Padat Dan ini Lumayan kedap Jadi untuk kalian Yang sering Ngerasain Kebisingan Saat pakai Helm Halpes JPX Nopax P2 ini Bisa jadi solusinya Lanjut Di bagian Sistem pengunci Sistem pengunci Masih tetap Dapat si NJS Kairos Karena NJS Kairos Sistem penguncinya Sudah menggunakan Double D-ring Sedangkan Si JPX Nopax P2 ini Masih Microlock Walaupun Di garis bawahi Microlocknya ini Berbahan dasar Stainly steel Atau besi Tetap Double D-ring Itu salah satu Nilai jual Dari sebuah helm Masih menarik Perhatian Untuk sistem pengunci Double D-ring ini Nah mungkin Kesimpulannya Seperti itu aja Kalian tim mana Tim NJS Atau tim JPX Silahkan kalian Komen di kolom Komentar Silahkan berdebat Coba yang udah Pakai Kayak gimana Kesan-kesannya Dityping di kolom Komentar Silahkan Kita buka Perdebatan umum Mungkin videonya Sampai disitu Kita tunggu Komentar dari kalian Soal kedua Buah helm ini Untuk Kalau nentuin Pilih yang mana Ini dua-duanya Worth it Tinggal kalian Pilih aja Sesuai kebutuhan Kalian Dan buat teman-teman Gua ucapkan Terima kasih Sudah menonton Videonya Sampai selesai Dibantu terus Dukung channel Pebriana Helmet ini Dengan cara Subscribe Dan Jangan lupa Order Jacket Sama kayak Gua Hanya di Twills ID Jangan sampai Salah Udah gua Kasih tau Tiap video Jadi gak usah Nanya-nanya lagi Udah tau Cara belinya Gampang banget Di DM aja Ke Instagramnya Twills Gua Rianyar Yadin Pamit undur diri See you next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax